PEMBICARA 1 Dan tidak bisa melawan sama sekali, cuma pasrah. Ayolah, tolong kamilah Pak Jokowi, bebaskan kami dari sini, keluarkan kami. Masih ada keluarga kita yang menunggu ke pulangan kita dengan selamat di Indonesia. Curahan ketakutan Noviana Indah Susanti seakan mewakili 20 tenaga kerja Indonesia yang hingga kini masih dalam penyekapan di wilayah Miyawadi, Myanmar. Kisah tertipunya 20 TKI di Myanmar ini berawal dari iklan perekrutan tenaga kerja di media sosial pada Oktober 2022. Perekrutan dilakukan secara online dengan tampilan akun dan website yang begitu meyakinkan. Bahkan ada yang memasang iklan khusus di media sosial. Para TKI ini diiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar serta fasilitas yang nyaman. Selain itu, sang perekrut juga menjamin pengurusan berkas dan paspor yang mudah dan cepat. Sebelum diberangkatkan ke Thailand, puluhan TKI ini sempat menginap satu malam di sebuah apartemen di kawasan Bekasi yang tak lain adalah tempat penampungan korban. Kemudian, 20 TKI ini diberangkatkan secara bertahap menuju Bangkok, Thailand dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Bangkok, Thailand, para TKI ini dikawal sekelompok orang bersenjata menuju perbatasan Thailand, Myanmar. Para korban diinapkan satu malam, untuk keesokan harinya mereka dibawa melalui jalur darat memasuki wilayah Myanmar hingga melintasi sungai Mowi menuju Miawadi. Ini adalah video rekaman salah satu TKI saat melintasi sungai Mowi menuju Miawadi dengan kawalan bersenjata api. Setibanya di lokasi, para TKI ini dipaksa bekerja melakukan penipuan online atau skamer selama 17 hingga 19 jam. Tak hanya itu, para TKI ini kerap disiksa bila mereka tidak mencapai target, yakni mencari sebanyak mungkin korban untuk menjadi investor perusahaan abal-abal tempat mereka bekerja. Kami tidak tahu bahwa kami akan dipekerjakan sebagai skamer. Kami diberitahu bahwa kami akan dipekerjakan sebagai customer service. Dan lokasi kerja kami awalnya dijanjikan adalah di Thailand, bukan di Myanmar. Secara mereka menyiksa itu sudah tidak manusiawi. Dengan alat setrum, dengan rotan, dengan pipa. Pipa paralonnya sampai pecah, sampai hancur. Dan luka-luka di badan mereka pun sudah, sudah, sudah bukan lebam atau memar berwarna biru, tapi sudah berwarna hitam keungguan. Itu sudah mengerikan. Ibu mana yang bisa membiarkan kondisi anak dalam keadaan bahaya seperti itu. Sampai sekarang kami sudah tidak mendapatkan kontak lagi, sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Entah bagaimana kondisinya mereka sekarang. Bapak Jokowi, Ibu Kemenlu, mohon bantuannya supaya mereka segera dievakuasi. Selain ditipu soal pekerjaan, kasus penyekapan dan penyiksaan 20 TKI ini diduga kuat melibatkan perekrut pekerja sindikat internasional. Serikat Buruh Migran Indonesia pun melaporkan dua orang perekrut TKI berinisial A dan P ke Baris Krim Polri atas tindak pidana perdagangan orang berkedok pengiriman tenaga kerja Indonesia. Ketika kita di Indonesia tidak melakukan tindakan hukum, maka korban akan terus berjatuhan. Kalau kami catat sebetulnya skem online ini sudah terjadi sejak tahun 2017 yang lalu. Mulai dari Kamboja, Myanmar, Thailand, Filipina, itu terus menerus. Maka kami katakan di sini berbasis pada analisis kami adalah ada sindikat internasional. Yang kami katakan sudah memenuhi tiga unsur tindak pidana perdagangan orang. Saat ini, pemerintah Indonesia masih melakukan berbagai upaya untuk membawa para TKI keluar dari kawasan Miyawadi. Kawasan Miyawadi merupakan wilayah konflik yang dikuasai kelompok bersenjata di Myanmar. Otoritas di Myanmar, baik kepolisian maupun otoritas yang lain itu memang melarang masuk ke wilayah tersebut. Mereka sendiri tidak bisa mengakses wilayah tersebut. Karena wilayahnya sangat berbahaya. Terlepas situasi dan kondisi di Miyawadi yang berisiko tinggi, negara tetap harus bersungguh-sungguh memulangkan ke-20 warga negaranya dengan selamat. Tolong pulangkan kami, Pak Jokowi. Tolong pulangkan kami, Pak Jokowi. Tolong pulangkan kami segera, Pak Jokowi. Tolong pulangkan kami segera, Pak Jokowi, karena banyak juga yang sudah tidak memiliki gaji dan tidak diberi gaji di sini. Tolong, Pak Jokowi, pulangkan kami segera, Pak Jokowi. Tolong, Pak Jokowi, pulangkan kami semua di sini. Tolong, Pak Jokowi, pulangkan kami segera, Pak. Saya sudah bersama Ibu Nurhaida, Ibu Emma Ulfatul, dan Bapak Joko Supriyatno. Mereka adalah keluarga dari tenaga kerja kita yang hingga kini masih dalam penyekapan di daerah di Mianmar. Ibu-ibu, Bapak, terima kasih sudah dirosi. Sebelumnya saya Ibu Nur dulu, Ibu Nur putra ibu bernama Panji ada dalam rombongan yang disekap. Kita lihat dulu yang mana di antara gambar ini putra ibu. Yang mana, Bu? Baju kuning. Yang baju kuning. Ini adalah Panji putra ibu. Yang sekarang masih dalam penyekapan di Mianmar. Baik, kemudian Mbak Emma, suami Mbak Emma ya. Oh, ini dulu. Yang kacamata ini putrinya Pak Joko ya. Betul. Ini yang berkacamata sedang duduk berkaus warna hitam. Ini adalah bernama... Novi. Noviana Indah. Yang perpanggilan keluarganya Indah. Indah. Putri dari Bapak Joko. Betul. Lalu Mbak Emma, yang dalam penyekapan ada suami Anda ya Mbak Emma ya. Yang mana suaminya Mbak Emma? Nama dari suami Mbak Emma adalah Afrilian. Yang juga ada dalam rombongan yang disekap. Yang tertipu iming-iming tenaga kerja. Tetapi disekap di Myanmar. Ini yang baju hijau. Ya, betul. Betul ya, selempang, tas lempang berwarna hijau muda. Ini adalah suami dari Mbak Emma, yang bernama Afrilian. Saya mau ke Pak Joko dulu. Pak Joko ketika kita melihat visual-visual, salah satunya ada putri Bapak di situ. Saat ini apa yang berkecewamuk di perasaan Bapak? Maksudnya diingatkan, Mbak. Apa yang Bapak rasakan? Teringat awal-awal aja, Mbak. Awal keberangkatan itu sangat singkat. Awal keberangkatan sangat singkat? Persyaratan-persyaratan yang diurus dari kreatif singkat. Dalam waktu satu minggu. Yang akhirnya hasil kesimpulannya. Hati-hati, ini ilegal. Oh, Bapak sudah bilang gitu? Iya, karena begitu saya tanya agennya siapa, dia tidak sebutkan. Terus persyaratan-persyaratan yang lain, kayak semacam paspor, siapa yang mau bayar? Ada agen, siapa agennya? Terus bagai apa? Customer Service, Marketing Online. Di mana ditempatkannya? Di Thailand. Terus gimana? Terus bisanya? Bisa melancong, siar. Terus nanti, kalau sudah overstay gimana? Ada yang jaga nanti, itu yang bikin aman nanti. Lah, ilegal. Kamu tidak ada jaminan perlindungan dalam segala aspek. Baik itu perlindungan nyawa kamu, ya kan? Jadi perlindungan manajemen kamu. Pak Joko, maaf saya potong. Kenapa saya tanyakan apa yang Pak Joko rasakan? Karena kalau mendengar cerita Pak Joko baru saja, sebelum keberangkatan indah, itu seperti ada perdebatan cukup keras antara seorang bapak dan putrinya. Betul. Sehingga ketika bapak melihat visual kondisi putri bapak, bapak merasa inilah situasi yang selama ini bapak takutkan. Menjadi kenyataan. Betul. Saya pesan waktu itu dia banyak sekali tertutup. Tapi memang itu ilegal. Habis kalau legal, persatanku dari kesehatan juga. Sudah tidak memenuhi syarat, Pak. Karena Noviana ini sejak umur 22, dia sudah tanpa empedu. Tanpa empedu. Sudah diamputasi empedunya. Makanya saya juga memikirkan sekarang situasi kondisi dia sekarang ini sering disiksa. Bayangkan, Mbak, seorang tanpa empedu, Mbak, nutrisi itu harus terpenuhi. Tapi kenapa dia, Noviana ini, nekat berangkat? Berdesak oleh situasi kondisi sosial ekonomi. Karena beliau ini, Noviana ini, single parent. Menghidupi satu anak. Yang sekarang anaknya dititipkan di saya. Sebagai akungnya. Itu. Ada satu pesan, akhirnya saya, ya sudah, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu bukan dewasa lagi. Kamu sudah berpikiran. Keputusan kamu, cuma pesan bapak satu. Lakukan komunikasi ke bapak atau ke anakmu. Setiap hari, walaupun sebentar. Itu yang saya maksud itu. Dia jawab, iya. Yang saya maksud itu adalah saya untuk mengatasi, jangan sampai terjadi apa-apa. Begitu keberangkatan ini, singkat cerita. Begitu berangkat itu, langsung komunikasi. Sejak dari Bekasinya itu, langsung komunikasi. Tiga minggu kemudian, masuk minggu keempat itu, baru ada komunikasi sebentar. Tapi begitu berangkat, sampai tiga minggu ke depan, sama sekali gak ada komunikasi? Tidak ada komunikasi. Waktu itu ternyata dia melakukan komunikasi yang efektif sama omnya. Kenapa bukan ke bapak? Ya mungkin, perdebatan waktu awal berangkat. Dia tahu bapak tidak memberikan blessing ya, sebenarnya ya? Akhirnya, terus saya curiga. Tiga minggu tidak ada komunikasi, saya mulai curiga. Ya Allah, inikah yang terjadi? Jadi bisa saya simpulkan, ini komunikasi kok tidak lancar setiap hari. Sesuai janji kita sebelum berangkat. Aduh, sebenarnya. Ya itu yang saya takutkan, ya human trafficking. Masuk minggu keempat, mereka komunikasi. Kok sebentar sekali? Besok dia komunikasi. Sebentar sekali. Terus saya pernah tanya sama Dinda ini, adiknya. Dek, kenapa Dek? Dek Indah ini, ya Onofi ini. Adik suka WA atau komunikasi sama kamu? Ada. Bapak yang bikin penasaran itu kenapa? Kok dia nggak pernah kirim foto dirinya? Apa sih? Apa dimana-gimananya? Kak Adik? Ada juga? Enggak Pak. Ada apa? Disitulah Pak Jokom rasa ini sudah masuk human trafficking. Terus komunikasi ketiga, ternyata. Komunikasi ketiga, hari ketiga ya setelah komunikasi. Pak maafin, Indah. Kenapa? Kayaknya Indah. Korban human trafficking. Aduh, Indah. Kerja 19 jam. Terus, ya terus. Gaji belum bisa ditentukan, belum bisa dijanjikan. Ah, katanya. Ikhlasin aja ini. Kayaknya Indah nggak tahu, nggak bisa balik lagi atau nggak. Terus? Ya terus gimana? Ya udah lah, lapor ke BRI. Minta pertolongan, walaupun kamu ilai ke berangkatnya. Dari awal keberangkatan aja, tempatkan di Thailand, ternyata. Mereka dibawa lagi setelah di Don Moang, di Thailand. Dibawa lagi pakai van berkaca hitam. Ini menurut informasi komunikasi dengan umnya. Padahal awal janjinya bekerja ini di Thailand. Di Thailand, sebagai customer service online. Ternyata mereka begitu tiba di Don Moang, dibawa lagi pakai van berkaca hitam. Itu memang, terus gimana? Ada coba novel komunikasi. Nanti dulu om, ini kenapa? Nggak boleh, ini komunikasi katanya. Ketengkeran tuh, ada suatu larangan pakai bahasa sana. Dimatikan. Terus, sampai komunikasi. Gelap, katanya, nggak ada apa-apa. Wah, ternyata perjalanan dari Don Moang, Thailand itu, Thailand itu, sampai ke perbatasan, kok 2 jam, 3 jam kok nyamain sampai kota? Awas, ketengkanya. Nah, ternyata, disitu baru sadar. Wah, ini kayaknya udah ini. Udah apa? Punya perasaan, wah, ini ya udah, kita kena korban ini katanya. Tapi itu baru perasaan Novi aja pada saat itu. Terus begitu sampai di perbatasan antara Thailand sama Myanmar ya. Mereka itu dibawa. Sampai berbatasan Thailand-Myanmar. Itu daerah Mesod, kok rasanya. Disitu dia tidur dulu semalam. Saya akan ke situ, Pak Joko, untuk melihat bagaimana perjalanan yang dilalui itu luar biasa mencengangkan dan itu membuktikan bahwa mereka kena tipu. Kalau tadi Pak Joko dengan sang putri, Indah, itu Pak Joko sendiri sudah curiga bahwa terlalu cepat prosesnya. Kurang dari satu minggu. Dengan iming-iming kerja yang luar biasa ya? Iya, betul. Kok bisa gitu? Pak Joko sejak awal sudah merasa ada sesuatu yang salah. Kalau Ibu Nur, apa yang membuat putra Ibu langsung tergiur dengan tawaran ini? Iya, Mbak Rosi ya. Sementara ini kan Panci sudah selesai resign dari BTP. Setelah itu ditawarin pekerjaan, ya iming-imingnya seperti gaji besar, seminggu dapat free day, hari libur, kedua dapat bonus, ketiga makan gratis, tempat tinggal pun free. Dari sisi proses cepat atau? Cepat banget, cuma 4 hari. Jadi bikin pasport pun cuma 1 jam. Bisa tahu ke pekerjaan yang mengesankan seperti ini dapat dari mana? Saya dapat dari teman ya infonya dari Mbak Ie lah. Dia menginfokan ke saya dan ke Panci kalau ada lawangan kerja di Thailand. Teman ini teman dekat? Teman dekat. Yang bisa dianggap dekat? Dekat. Sehingga percaya? Percaya. Saya pikir kan gak mungkin lah. Udah gitu kita punya sponsor ini rumahnya kan berdekatan sama saya. Tetangga? Tetangga. Gak mungkin lah gak aman lah. Tapi ternyata... Tapi dia ternyata sponsor ya? Iya. Padahal sebenarnya dia adalah jantung utama sindikat kejahatan perdagangan orang ini. Betul. Tapi saya ingin menekankan bahwa orang dekat yang menawarkan pekerjaan ini. Iya. Orang yang bisa dianggap teman dekat. Iya betul. Kalau Bu Emma, sang suami Pak Afrilian itu juga prosesnya cepat? Iya cepat. Apalagi suami saya kan paspor udah ready Ibu. Iya. Waktu itu... Udah ready karena apa? Karena kan awalnya emang mau berangkat ke luar negeri kan. Karena emang udah terdesak ekonomi juga. Dia pikirnya mumpung anak masih kecil, kita kan biar masa depannya lebih baik gitu kan. Ya awalan ini, tawaran ini awalnya sangat membahagiakan lah buat kita. Karena kita udah nunggu 2 tahun, mau kerja ke luar negeri gak jadi juga kan. Ujung-ujungnya ya istilahnya kita kena tipu, kena tipu lagi gitu. Jadi saya menemukan kesamaan bahwa tawaran ini datang dengan proses yang cepat. Iya betul. Tidak dibikin bertele-tele. Iya betul. Tidak perlu ada kualifikasi tertentu. Iya betul. Tidak ada medical check-up, semua gak ada. Dan semua seperti disediakan dengan sangat memikat. Betul. Iya betul. Baik. Kemarin kami mendapat laporan terakhir dari anak. Bahwa mereka sudah mulai disekap. Dan mereka sudah tidak mendapatkan makan, mendapatkan minum. Sementara siksaan terus berlanjut di bawah ancaman, di bawah tekanan, siksaan yang bertubi-tubi dicambuk, dipukul, disetrum, dan sebagainya. Ibu mana yang bisa membiarkan kondisi anak dalam keadaan bahaya seperti itu. Sampai sekarang kami sudah tidak mendapatkan kontak lagi. Kami tidak tahu bahwa kami akan dipekerjakan sebagai skamer. Kami diberitahu bahwa kami akan dipekerjakan sebagai skamer service. Dan lokasi kerja kami awalnya dijanjikan adalah di Thailand, bukan di Myanmar. Lokasi kami di Myanmar ini di Miyawadi. Yang katanya Miyawadi ini adalah lokasi paling tidak aman di Myanmar. Saya masih bersama Ibu Nurhaida, Ibu Emma, dan Bapak Joko yang merupakan ayah dari Novi Ani Indah, korban penyekapan di Myanmar. Dan ibu serta istri yang juga menjadi korban penyekapan. Ke Pak Joko, tadi video yang terakhir itu adalah video Indah. Itu dikirim langsung Bapak lihat atau bagaimana itu ceritanya? Iya. Itu adalah komunikasi yang pertama kali Bapak dapatkan langsung? Komunikasi dalam bentuk video. Sebelum-sebelumnya video, jangan kan video, foto aja tidak ada. Jadi video pertama. Itu juga sudah makin curiga lagi saya. Ini ada apa di sana? Kok dalam bentuk foto pun tidak ada? Dan juga dalam video apa lagi? Dan itu tidak muncul di minggu keempat. Jadi apa yang saya sarankan setiap hari komunikasi ke Bapak atau ke Yuma, itu tidak terrealisasi. Saya makin curiga. Makanya saya katakan tadi, komunikasi setiap hari walaupun sebentar ke Bapak. Pak Joko, kan tadi kita dengar Novi Ani Indah mengatakan, kami tidak tahu bahwa akan dipekerjakan sebagai scammer. Kami diberitahu bahwa kami akan dipekerjakan sebagai customer service dan lokasi kerjanya justru di daerah konflik. Di sini memang Novi Ani Indah tidak menyebut soal penyiksaan. Tapi apakah Pak Joko mendengar, mendapat informasi bahwa Indah juga ikut disiksa? Iya, rasa saya itu sudah kerasa. Dia terepon ke saya, nangis. Di sini kok tidak mencapai target disiksa? Kamu disiksa, Anda? Tidak, ternyata kok ke adeknya Dinda maupun ke Tommy-nya itu, ke omnya, itu mengalami penyiksaan juga. Tapi dia tidak mengaku ke Bapak? Iya, karena dia tahu. Jangan sampai Bapak tahu. Karena memang sebelum itu juga sudah mengalami perdebatan. Ini salah aku katanya. Kalau Bu Nur, apakah, karena yang kita dengar adalah dari ibu, dari Bayu yang juga korban. Di situ kan ya di setrika, di apa namanya, di strum, kalau tidak dapat target. Apakah Panji juga dapat perlakuan seperti itu? Kalau di sini, paling banyak mungkin Panji ya yang dihukum. Paling banyak justru Panji? Paling banyak Panji. Bagaimana tahunya? Jadi lagi pertama, Mbak, datang sampai di Thailand itu 23 Oktober, itu awal November aja udah kena dia. Dilempar bangku yang tangan sama dengkulnya berdarah-darah. Itu karena Mbak Rosi, dia cuma komunikasinya salah sama lidernya. Kalau dia tuh ternyata kebanyakan minum soda. Jadi keluar masuk-keluar masuk ke kamar mandi, jadi itu nggak boleh Mbak Rosi. Itu kalau misalnya 20 menit, jangan kan 20 menit dikasih waktu cuma 2 menit. Harus balik lagi ke tempat dia kerja. Ini Panji tuh lumayan lama karena mungkin pencernaknya nggak bagus, jadi 20 menit. Keluar dari kamar mandi, dia langsung dilempar bangku. Dilempar bangku? Dilempar bangku, akhirnya berdarah-darah sampai ke tangan, sampai ke dengkul ya. Setelah itu kalau pas yang anak-anak ini udah dijual yang ketiga kali perusahaan, kebijakannya beda lagi Mbak Rosi. Dijual ketiga kali? Tiga kali perusahaan anak-anak. Saya nggak ngerti maksudnya gimana? Jadi bulan Oktober itu Panji di... Ini sama-sama berangkatnya kira-kira akhir tahun lalu lah ya. Hanya mungkin tanggalnya beda-beda tipis. Selisih satu hari kayaknya. Jadi kita nih yang 20 orang WNI ini udah tiga kali dijual Mbak Rosi ke perusahaannya berbeda-beda. Tapi satu tower. Dia di sana tuh persis kayak... Iya, satu gedung. Persis tuh kayak apartemen gitu. Oke, jadi ada di satu daerah yang sama, di satu tower yang sama, atau apartemen yang sama. Tapi dari situ dijual ke perusahaan-perusahaan yang ada di tempat yang sama. Jadi yang ketiga kali inilah yang perusahaan yang ketiga kali ini yang luar biasa. Nggak ada perikemanusiaannya. Termasuk Panji. Jadi kemungkinan dia 18 jam di komputer terampok ngantuk kali. Cuman kerjep begitu ketahuan langsung cambuk. Keluar dipanggil nama harus dicambuk. Dicambuk? Dicambuk. Ada. Dicambuk pakai paralon lah. Terus di setrum juga pernah Panji. Tidak mencapai target. Jadi kebanyakan kalau penyiksaan tuh di sana setiap hari Sabtu. Kami nih kalau orang-orang ayah, kalau keluarga ini kalau sehari Sabtu itu kita ketakutan. Baru si ngeliat pasti ini handphone siapa nih yang disiksa. Pasti ibu-ibu kasih kabar yang disiksa ini yang disiksa ini gitu. Setiap Sabtu. Tapi hari-hari juga kalau ada penyiksaan ada. Jadi mereka dipaksa kerja. Iya. Mencapai target. Target betul. Kalau tidak mencapai target dihukum. Iya. Dan hukumannya itu. Dan bentuk eksersis. Eksersis. Dicambuk. Bahkan disetrum. Bahkan suka lari, ngeliringin putaran itu sampai 200-100. Dari mana Bapak dan Ibu tadi dikatakan setiap Sabtu deg-degan. Cuma siapa lagi yang menjadi korban penyiksaan. Itu bisa dapat komunikasinya gimana jalurnya? Jadi dari anak-anak ya. Iya. Anak-anak tuh. Anak-anak nih anak-anak. Eh kita nih. Oke. Dari romongan ini. Dari WA Group kita. WA Group kita. Jadi pasti. Bapak dan Ibu-ibunya sebelumnya gak kenal dong? Iya betul. Baru kenal karena anak-anak? Anak-anak. Oh. Senasib sepenanggungan lah. Saya kira. Betul. Saya sendiri mungkin bergabungnya di grup yang terakhir ya. Iya. Yang terakhir. Itu sudah berjalan beberapa waktu. Baru Noviana telepon saya. Bapak masukin sama Indah ke grup keluarga ya. Krualkiran keluarga. Ya boleh. Nah itu sampai berapa minggu ya. Dua minggu kemudian baru saya dimasukkan. Nah disitu saya lihat baru tahu perkembangannya Noviana. Disitulah masuk di grup itu. Situasi-situasi mereka. Nah yang ngirim visual-visual itu siapa? Anak-anak yang di sana juga. Jadi Mbak Rosi mereka tuh karena ngelihat gelagatnya di perusahaan ini udah pasti TPPO. Jadi mereka kirim semuanya. Kirim semua bukti paspor ke orang tua yang di sini. Jadi ini untuk pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Jadi udah kirim paspor, tiket semuanya sama nomor telepon keluarga yang bisa dihubungin. Jadi kita bikinlah satu grup untuk khusus 20 orang anak-anak yang di sana. Cuma saya gak ngerti. Kalau tadi Pak Joko sempat mengatakan tidak boleh ada komunikasi. Bahkan Indah juga sampai minggu keempat baru bisa berkomunikasi. Lalu gimana caranya melalui anak-anak itu akhirnya bisa berkomunikasi. Kirim paspor, kirim video. Gimana akhirnya? Satu minggu sekali ibu dikasih HP. Dikasih HP. Setiap hari minggu. Iya. Seminggu sekali. Seminggu sekali dikasih HP. Jadi selama itu HP-nya disimpan? Iya disimpan. Tapi habis itu satu minggu hari Sabtu atau hari apa biasanya? Hari minggu. Hari minggu dikasih. Dijatahin gitu? Iya. Tiga jam. Cuma tiga jam. Setelah itu diambil lagi? Diambil lagi. Sama perusahaan. Bahkan sampai sekarang penyakapan ini emang udah gak ada HP. Gak ada kabar lagi. Gak bisa komunikasi lagi sama anak-anak. Oke. Sekarang adik ternyata kalau menurut Noviana Indah kan ternyata dia ditawarinya customer apa sih Pak? Customer service. Customer service gitu ya. Sebuah profesi yang mungkin keren gitu dianggap keren. Saya tanya juga maksudnya apa ini? Dibilang customer service marketing online apa? Di bidang apa Indah? Tapi kan ternyata dibilangnya ternyata sebagai scammer. Apa sih scammer itu ternyata faktanya apa? Realitanya apa yang mereka kerjakan? Scammer itu kayak handipuan itu loh. Jadi menawarkan investasi bodong rupanya disana mereka udah punya profiling. Kenapa orang-orang Indonesia? Loh saya baru ngeliatnya gini baru gak sadarnya. Oh orang-orang Indonesia. Mereka tuh bisa dikatakan anggaplah tidak bisa berbahasa Inggris lah. Walaupun sebenarnya salah satu. Tapi untuk menawarkan sesuatu itu tidak. Kalau untuk menawarkan sesuatu dalam bahasa Inggris itu mereka tidak mampu lah ya. Leader. Oh ternyata yang menjadi mangsanya ini adalah orang-orang kita juga. Mereka udah punya profiling orang-orang borjo, orang-orang berada Indonesia. Itu yang jadi mangsanya itu orang-orang Indonesia. Contohnya itu. Ternyata saya menurut info juga ada orang Filipinnya. Itu nanti korbannya orang Filipin juga. Iya. Indonesia-Indonesia. Siapa? Targetnya berapa biasanya? Target tahu saya berapa. Kalau sampai menurut Pani. Satuannya kontak poin ya? Satuannya kontak poin ya? 17 nomor ya? Kalau setahu saya yang awal 17 nomor. Tapi setiap bulan naik targetnya gitu. Jadi awal-awal kan mereka tim Indonesia ini tugasnya hanya mencari kontak. Jadi kontak ada yang orang Indonesia, ada yang kontak orang luar negeri juga. Baik itu Amerika, Kanada itu beda-beda kontaknya. Dan biasanya kalau orang Indonesia carinya sesama orang Indonesia ya? Tapi kalau ini jadi dikelompok gitu kerjanya. Jadi ada yang mencari kontak nomor orang Amerika, ada yang mencari kontak nomor orang Kanada. Jadi beda-beda. Ada orang Orsalia juga beda. Jadi mungkin yang pastinya bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Kalau orang Amerika dan Kanada pasti bahasa Inggris. Yang ditawarkan adalah supaya berinvestasi. Iya, betul. Investasinya bodong. Iya, kripto katanya gitu. Dalam aplikasi kripto. Inilah, jadi putranya Bu Nur, suaminya Mbak Emma, putrinya Pak Joko ini dicari, dipaksa kerja untuk mencari korban-korban selanjutnya. Tidak sesuai dengan harapan mereka. Di Thailand, mungkin perkiraan mereka, customer service pada umumnya, bukan dalam bentuk menipu. Ternyata dijadikan scammer. Jadi penampatan sudah tidak sesuai, terus jenis pekerjaannya pun tidak sesuai. Iya, betul. Ironisnya adalah mereka ditempatkan di daerah konflik. Iya, daerah konflik bersenjata. Kalau apa Pak Avrilance, suaminya Mbak Emma ini ditawarin apa? Operator marketing, Ibu. Operator marketing. Apa waktu itu bayangannya operator marketing? Operator marketing, bayangannya yang input data. Pikiran aku gitu. Atau bisa juga mungkin salah satu bagian dari kasir, pikirnya kayak gitu kan. Tapi ternyata pas ditanya jobtisnya, itu agennya mungkin juga ya sudah niat, tidak benar juga. Jadi dia menjelaskannya lewat telepon sama suami saya. Jadi saya kurang tahu lah itu jobtis awalnya. Tapi ketika itu suami bilang katanya harus mencari, nanti ada yang bakal investasi, katanya gitu. Nah, di sini investasinya yang menggiurkan kan bonus-bonusnya. Nah, walaupun gak habis kontrak, katanya bisa nyampe 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau ada investasi banyak, investasi besar nanti bisa pulang, katanya gitu. Dan dapat bonus? Iya, dan dapat bonus katanya gitu kan. Jadi ya makanya suami berangkat. Karena ini tawaran yang menggiurkan sekali. Iya, menggiurkan sekali. Kalau Panji ditawarin apa? Kalau Panji juga sama, kayak April operator marketing. Tapi sampai sana ya kayak April, gak sesuai dengan SOP kalau kata Panji. Ini gak sesuai dengan SOP mah, pokoknya aja mau pulang. Tawarinya itu sebagai pekerjaan-pekerjaan yang seperti profesional murni ya. Iya, betul. Ya, prestis lah. Jadi bilangnya kerjanya gak capek gitu loh bu, gak kerja di lapangan gitu kan. Terus tidur juga enak, ada mes, makan kan free gitu kan. Jadi kita ya kayaknya kayak enak gitu kan bayangan mereka. Ternyata berbayar. Iya, ternyata berbayar. Oh mereka disuruh. Oh mereka mati di dalam itu ya mereka bayar juga. Jadi gimana ya, bukan modus operani. Jadi emang kan akal-akalan mereka itu perusahaannya gak. Yang istilahnya warga negara, anak-anak kita ini disana itu benar-benar dijadikan sabi perah. Disiksa juga, kenapa? Sampai ada waktu itu Noviana bilang, Uang aku dibawa kabur 40 juta. Iya. Kamu baru-baru, emang uang dari mana 40 juta? Saya juga gak tau itu modus operaninya bagaimana. Katanya seolah-olah kita bisa digiring untuk mengatakan, Duh uang kamu dibawa 40 juta ceritanya bagaimana? Katanya dibawa kabur katanya sama siapa? Sama agent, sama agent ya? Eh Pak Andi. Salah satu leader. Itu kan akal-akalan aja. Iya, kalak-akalan perusahaan. Akal-akalan aja. Jadi dibuat sudah mekian rupa. Kok bisa Novi dibawa 40 juta? Emang dia bawa cash ke sana? Tidak. Jadi rupanya kayak gini ya? Kayak yang menjerat hutang. Anak-anak dijerat oleh hutang. Hutang untuk apa? Jadi dalam satu bulan pertama itu mereka gak dikasih tahu bahwa mereka itu udah dijual. Ketika kan suami saya berangkat November, Januari itu baru dikasih tahu bahwa mereka orang Indonesia ini udah dijual sama agent, dibayar sekitar 60 juta katanya gitu. Satu orang? Iya, satu orang. Ini manajer perusahaan menjelaskan katanya yang 10 juta oleh agen, 10 juta oleh leader kalau gak salah ya. 40 jutanya dia bilang untuk keluarga yang di Indonesia. Gitu. Jadi perusahaan percaya katanya ngasih uang itu 65 juta ke agen. Padahal kita keluarga tidak pernah mendapat menerima uang itu. Jadi itu kira-kira pola ininya mereka ya? Iya, menjerat hutangnya seperti itu. Jadi bukan cari duit, terjerat hutang. Iya. Demi memengkat korbannya, para penipu ini sengaja menjadikan negara Thailand sebagai lokasi kerja. Tapi faktanya korban berangkat tanpa mengantongi visa kerja Thailand. Siapa di balik jaringan ini? Pola perikutan dan penempatan online scam yang di Myanmar ini sama dengan pola-pola penempatan pekerja migran yang lainnya. Teman-teman 20 korban dan yang lainnya ditempatkan secara unprosedural. Mereka ditempatkan secara mandiri tanpa menggunakan visa kerja masuk ke wilayah Thailand terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke Myanmar. Saya masih bersama keluarga dari 3 TKI yang menjadi korban penipuan pekerjaan dan perdagangan manusia di Myanmar. Ada Ibu Nurhaida, Ibu dari Panji Apriana, lalu ada Mbak Emma Ulfatul Hilmiah, istri dari Afrilian, dan sudah hadir juga Pak Joko Supriyatno, ayah dari Noviana Indah. Tadi sebelum kita jeda, saya sempat mengatakan bahwa janji pekerja kan di destinasinya Thailand. Tapi kan mereka enggak mengantongi visa Thailand. Waktu itu yang ditunjukin visa apa? Visa ini, melancong. Visa apa? Visa turis. 3 bulan kan? 3 bulan, betul. Terus saya tanya, itu nanti gimana kalau bisa stay? Enggak, sana ada nanti yang jaganya. Terus, wah gimana sih sebenarnya? Iya, suami saya dijanjikannya setelah nyampe Thailand diganti visa kerja, bilangnya kayak gitu. Makanya kita orang awam... Kayak diganti visa kerja? Iya, makanya kita orang awam percaya aja gitu kan. Karena enggak tahu ternyata visa kerja itu emang harus visa kerja kan. Enggak bisa, karena kan sebenarnya kalau kita ke sana kan juga enggak perlu visa. Sama negara Asia. Tapi waktu itu dibilangnya ada visa pelancong gitu. Iya, ada di belakang paspornya. Oh tetap ada tulisannya? Ada, iya. Visa turis. Bapak udah curiga di situ kan? Curiga. Tapi dibilangnya... Pada saat itu juga paspornya itu, Novi anak saya, enggak memperlihatkan ke saya paspornya. Mana paspornya? Belum, belum diambil. Mana sebenarnya? Sampai menjalankan keberangkatan sampai sekarang ini. Yang saya lihat bukti paspornya itu, ya cuman dia kirimkan fotonya ini. Tolong ini jaga, jangan sampai hilang Pak. Ibu enggak curiga kalau enggak ngantongin visa kerja di Thailand? Kebetulan kemarin itu sama Panji itu benar-benar, apa ya Mbak Rosi, enggak pernah ketemu, jarang ketemu. Jadi saya lagi ngebantuin keponakan kerja catering, Panji itu lagi kebetulan komunikasinya intens banget sama sponsor. Cuma ketemu itu sebentar, Mak Aji mau kesini. Oh jadi itu skip lah ya? Iya, betul. Oh ibu skip. Kalau Mbak Ma? Ya saya enggak tahu, Bu. Enggak ngerti? Iya enggak ngerti, karena bilangnya kan sponsor kayak gitu, nanti setelah di Thailand diganti visa kerja, apa namanya ngurangin biaya katanya. Bilangnya kayak gitu loh Bu. Kalau Pak Joko ngerti harus ada visa kerja, tetapi selalu ada jawaban bahwa nanti di, apa namanya, dijagain gitu. Jagain, terus mengenai, terus itu apa gimana, MOU-nya atau kontrak ini dia enggak bilang sama saya, tapi baru terkuat kemarin sahabatnya ini mengatakan bahwa Noviana ini sudah melakukan tiga kali pertemuan. Yang pertama di Bekasi Melekon, Bekasi Regensia, dua kali yang kedua itu di Akson Hotel di Bandung, dan yang ketiga kali itu di Garuda Bandung. Itu enggak ada yang tahu, saya sebagai orang tua, keluarga enggak tahu. Dan itu juga ada beberapa. Apa artinya ini buat Bapak? Kenapa? Apa artinya ini buat Bapak, bahwa sudah tiga kali pertemuan? Itu dia ternyata kontrak, kalau nggak salah. Ternyata kontrak. Jadi Bapak ingin mengatakan dia bergerak sendiri? Iya Mungkin gak sih Pak Ada iming-iming dari orang dekat Orang yang dipercaya Terlepas dari Ola sendiri tidak Saya dengar memang ada Dia diiming-imingnya Ya mungkin inilah yang terobsesi banget gitu ya Novi ini Ada disana yang sudah imi wadi ya Saya gak bisa sebutin namanya Katanya sih dengar-dengar teman kampusnya Teman sekampusnya dia dulu juga Katanya enak kok kerjanya sampai dia Ini video kan Ada sesama alumni Sudah ada disana diwan Dan dia bilang enak Makanya Di 20 WNI ini Itu ada temannya Novi juga Yang namanya Mayang Itu satu Satu kampus disitu juga Ada SDDI situ Nah itu juga mereka Satu-satu korban Mayang itu teman kuliahnya Novi juga Waktu di SDDI itu Pada saat pengurusan ini kan dipermudah Prosesnya cepat Tidak perlu ada kualifikasi apapun Padahal ini sebuah profesi Atau pekerjaan yang cukup bergensi lah Seorang profesional Tapi butuh keluar uang gak waktu itu? Ada requirement atau Tetap harus keluar dua duit Atau semuanya gratis? Gratis Tapi kita dijerat hutang Iya Jadi dipotong Setelah anak kita udah kerja disana Dapet gaji itu langsung potong Iya potong Paspor 2,7 Yang biaya inilah Biaya itu kena semuanya Pertamanya gratis Keberangkatannya gratis Gratis Sampai disana langsung dibayar Berapa gajinya masing-masing? Kalau boleh tahu 12 juta 12 juta Dipotong jadi? Dipotong bilangnya Pada saat pertama kali gajah Gak ada istilah potong Pokoknya gak digaji Gak digaji Dengan istilah Karena sudah berutang Iya Jadi dari keberan Iming-imingnya Apa maksudnya? Iming-imingnya 12 juta Itu kan kalau Apa basicnya Kalau mencapai target Bisa sampai 25-30 Itu pesan dari itu tuh Teman alumusnya Yang sudah kerja disana Kayaknya mereka Scammer juga gitu Kayaknya Jadi dia sengaja Berbohong berarti ya Joko untuk mendapatkan Korban-korban lainnya Karena ada isu begini Mereka kalau pulang itu Kamu boleh pulang Tapi harus bawa gantinya tiga Tuker kepala tiga Oh tuker kepala Tuker kepala tiga bilang Tapi sekarang Satu pulang Tuker kepalanya lima Wow Itu Itu Nah itu jadi Aduh Ada memang yang barengan Sama Panji itu Dia pulang Mbak Rosi Tuker kepala tiga nih Tuker kepala tiga Sekarang lima katanya ya Pernah ngubungin Nay pernah ngubungin Ya ada Jadi Ini Pelajarannya adalah Jangan juga percaya bahwa Sesama teman itu Menawarin kerja dia pulang Gantiin Apalagi untuk sebuah proses Yang begitu cepat Janji yang menggiurkan Tapi kemudian tanpa visa Kerja yang jelas Tidak ada kontrak kerja yang jelas Karena Sekarang Muncul istilah Tuker kepala Tuker kepala Kepada korban Para penipu Menggertak bahwa Presiden Jokowi Tidak akan bisa Memasuki Dan memulangkan mereka Dari Miawa di Myanmar Masih keada harapan Bagi para korban Untuk bisa kembali Ke tanah air Para WNI Ini banyak yang Masih Berada di Perbatasan Thailand Dan Myanmar Yang mana itu adalah Daerah yang dikuasai oleh Kelompok bersenjata Bahkan otoritas Sendiri Otoritas di Myanmar Baik kepolisian Maupun otoritas yang lain itu Memang Melarang Masuk Ke wilayah tersebut Mereka sendiri Tidak bisa mengakses Wilayah tersebut Karena Wilayahnya Sangat berbahaya Kami juga merasa Ketika di Myanmar ini Selalu mengatakan Bahwa Otoritas di Myanmar pun Tidak bisa masuk Pada daerah konflik Yang saat ini Diduduki oleh Warga Negara Indonesia Masih bersama saya Keluarga dari Tiga TKI Korban penyekapan di Myanmar Ibu Nur Haida Ibu dari Panji Apriana Lalu Emma Ulfatul Hilmiah Istri dari Afrilian Dan Bapak Joko Suprianto Supriatno Ayah dari Noviana Indah Tadi kita sempat Berbicara Boleh pulang Asal tukar kepala Satu pulang Ganti tiga Sekarang Pak Joko Bahkan sudah makin banyak Satu pulang Tapi harus ada lima lagi Artinya begini Ketika Saya tapi tanya Begini dulu deh Apakah skema Seperti ini Tukar kepala Juga Di antara Ibu-ibu dan Bapak Itu pernah menjadi korban Dari tukar kepala ini Ya Siapa Mbak Emma Ya termasuk suami saya Gimana ceritanya Jadi waktu itu kan Emang dari LPK kan Tahunya Apa namanya Lawangan ini Dan LPK ini Ngelempar ke Ada salah satu Yang dari sana Infonya Kerjanya bagaimana Kan LPK mungkin juga Enggak tau kan Kerjanya seperti apa Nah yang ini Di Apa diceritain kan Kerjanya disitu Ternyata tidak berat Katanya Ini tuh Kepekerjaan yang Buat orang benar-benar Nyari duit Bilangnya kayak gitu Kalau kamu emang Berniat Nyari uang Disini tempatnya Gitu Dan dari Situ LPK Ngelempar ke Agen yang di Pekasi Ya makanya Suami juga Enggak ada curiga ya Karena ada orang Yang udah disana Temannya Tau dari mana Bahwa Suami Mbak Emma ini Korban dari Kepala Tukar kepala Karena dia pulang Ada yang pulang Salah satu temannya Jadi Mbak Emma Atau suami berpikir Ya ini karena Replacement ya Yang ganti aja gitu Padahal ini mengganti Posisi dia Yang sudah tidak tahan Dan Jadi korban selanjutnya Bilangnya itu Dia dibayar sama leader Bilangnya Yang satu orang ini Pulang karena dibayarin sama leader Disana Bilangnya Pulang ke Indonesia Ya pulang ke Indonesia Katanya dibayarin sama leader Gitu Tapi itu emang Enggak tuh Emang dibayarin leader Atau emang Tukar kepala gitu Kita juga gak bisa Memastikan lah gitu Apakah Demi pulangnya Sang putri Pulangnya sang putra Dan pulangnya sang suami Ada terbersih Juga ikut skema Kepala Ganti kepala Iya Saya pernah kayak gitu Suami Bisa katanya mau pulang Tapi harus tukar kepala Tiga Aku bilang Kamu tega Mengujur mesin orang Kayak gitu Kan Kamu aja kayak Sekarang gini Sulit mau pulang kan Dia bilang Ayah juga gak tau Mau bisa pulang lagi Apakah gak ke Indonesia Kamu emang mau tega Ngebiarin orang Berangkat ke sana Apalagi orang-orang itu Yang punya anak Istri sama kayak kamu Ya emang si ayah gak Gak bakal katanya Ayah tau Perasaannya gitu kan Kayak gini gitu Sampai tukar kepala Gak ngasih hati Katanya bilangnya kayak gitu Jadi Mungkin cari cara lain Dia bilang kayak gitu Kalau Pak Joko Saya tau Anda ingin sekali Putri pulang Pasti Terbersih Bagaimana Pola ini bisa berhasil Itu tukar kepala Adakah Itu Juga menjadi bagian Yang Bapak pikirkan Tidak sama sekali Jangan ya Tidak Karena ini Betul-betul situasi Dimana Sesama Pencari kerja Seru menjadi Pemangsa Bagi satu Sama lainnya Teman mangsa teman Iya tapi emang Kenapa Pak Joko Ya kawan mangsa kawan Iya kawan memangsa kawan Tapi emang Ibu Waktu itu dari LPK Juga mau mengirimkan Lagi kan Karena kita kan Anak-anak LPK Ada beberapa orang Tapi dia tahan Karena saya gak mau Nasib teman-teman saya Seperti ini Walaupun awalnya dia Karena udah gak kuat Tapi karena dia juga Gak mau temannya kayak gitu Yaudah dia tahan-tahan Cari cara lain katanya gitu Itu udah mau diberangkatin Itu tiga Saya Sungguh Sangat merasa Anda Bertiga Sungguh berhati mulia Karena Sering sekali mungkin Hal yang sangat lumrah Demi datangnya Kekasih hati Kembali ke keluarga Akan melakukan apapun Termasuk Memangsa Kawan sendiri Tapi Pak Joko Mbak Emma Dan Bu Nur juga Tidak akan sampai hati Seperti itu Sungguh sebuah Perbuatan hati yang mulia Saya melihat wancara Bu Nur Di Kopas TV Soal Percakapan Yang mengatakan bahwa Ah Pak Jokowi Atau Presiden Anda Itu gak akan mungkin berani Atau mengirimkan bantuan Masuk ke daerah sini Tidak akan masuk Kalau kita lihat Coba Chat Apa Isi chatnya itu Gak akan ada yang bisa Jemput kita Mau sampai Presiden Indonesia Juga gak akan bisa Seberapa Apa Truk gitu hati Melihat ancaman kayak gini Jadi pas Anak-anak itu udah mulai disekap Anak saya ini baru bisa komunikasi Itu sekitar pagi ya Mungkin pagi itu Leader-leader itu Masih Masih di perusahaan Masih bekerja Pulangnya itu Pasti sampai di kamar itu Sekitar jam 8 Atau jam setengah 9 Siang ya Akhirnya anak saya berusaha Supaya kasih tahu Di dalam ruang penyekapan Karena HP benar-benar Mbak Rosy tinggal satu-satunya Yang karena belum bisa kesita Yang lain habis kesitu Dia bilang disitu Mama tolongin Aji Sama teman-teman yang disini Karena dia udah bilang Sama kedua puluh orang anak ini Tidak ada yang bisa menjemput Anak-anak disini Bahkan Pak Presiden Jokowi pun Sekalipun gak akan bisa Jemput kami disini Ya walaupun tentara Indonesia Kesini gak bakal bisa Mereka nakut-nakutinnya gitu Pak Presiden Jokowi Gak akan bisa Tentara Indonesia juga gak akan bisa Padahal mas ASEAN Asia Iya Makanya kan Indonesia ini Sebenarnya Abang-abangnya Abang-abangnya ASEAN Ibaratnya Ya Allah Ya Tadi saya Kagum sekali Karena Anda Demi kepulangan Kekasih hati Putri Putra Dan Suami Tidak akan Mau memulangkan Dengan cara apapun Termasuk Memangsa teman-teman sendiri Kepala Cari kepala Jadi Anda memang Bersandar pada upaya Pemerintah Iya betul Meski pemerintah juga Tahu ini bukan Sebuah Yang gampang Ihtiar yang gampang Karena ini daerah Dengan konflik Senjata Iya betul Kita juga udah pernah Apa ya Diskusi sama Direktur PWNI Ya itu dia menyatakan Gak segampang Dan gak sesederhana Yang Apa ibu-ibu Kepingin Kalau misalnya Ini memang Benar-benar Daerah bukan Negara bukan Yang berkonflik Mungkin Bisa secepatnya Dievakuasi Tapi ya Ini juga untuk Noviana Melalui adiknya Dinda ini Sudah melaporkan Ke BP2MI Waktu itu juga Berapa hari kemudian Yang ada statement Dari Pak Benny Siapa namanya Iya saya tahu Itu bahwa Dari 20 itu Yang baru terdaftar Di BP2MI Itu 3 Dari 20 20 apa nih 20 orang Karena ilegal Waktu itu kita juga Coba masing-masing keluarga Itu lapor Tidak bisa diwakilkan Pak Benny Ramdhani Coba segera Tapi kita Sementaranya Belum bisa bergerak Karena mungkin Kemudian ini Semoga Kesaksian Dan pengalaman Bapak Mbak Yuma Dan Bu Nur Menjadi pelajaran Berharga Buat banyak orang Terutama kita tahu Bahwa siapa sih Yang gak pengen Dapat pekerjaan Dengan Penghasilan Yang sangat baik Tapi semoga Iming-iming itu Tidak lantas Ditelan mentah-mentah Apalagi Soal prosedur Visa kerja Yang pasti Kontra kerja Sekali lagi Saya Juga Sungguh pengagumi Bahwa demi kepulangan Tidak akan melakukan Penggantian kepala Semoga mereka Bisa pulang Dengan selamat Dan kita Sama-sama Mencegah Jangan ada lagi Yang melakukan Pencarian kerja Seperti ini Atau Langsung tergoda Dengan iming-iming Yang ternyata palsu Terima kasih Pak Joko Mbak Yumi Terima kasih Saya hanya punya Bapak Jokowi Sebagai Presiden Republik Indonesia Dengan segala izin Allah Kami bisa hadir Di station TV Kompas TV Di sini Tolong Kami Pak Jokowi Selaku Presiden Republik Indonesia Kami yakin Bapak mampu Membantu Mengembalikan Bukterah Putri kami Yang sampai saat ini Dalam peneritaan Dan penyiksaan Di Myanmar Kami warga Negara Indonesia Hanya bersandar Kepada Bapak Bapak Jokowi Sebagai Presiden Republik Indonesia Ijinkan kami Untuk mendapatkan Prioritas Dari Bapak Demi Segera Bisa di Evakuasi Evakuasi Anak-anak Harapan Bapak Adalah harapan Kita semua Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Juga bagi Anda Yang telah menyaksikan Rosy Saya Rosy Nasilalahi Tetaplah di Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih